Sementara itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati melakukan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Bertempat di aula KPU Pati, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati meverifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 di tingkat kabupaten. Sebanyak 24 partai politik yang sebelumnya dinyatakan lolos di KPU Pusat diverifikasi administrasi keanggotaannya oleh KPU Pati. Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Pati, Supriyanto menjelaskan bahwa sementara KPU Pati hanya meverifikasi administrasi keanggotaan saja. Ada pun verifikasi yang lain seperti keterwakilan perempuan, pemenuhan syarat kepengurusan, dan juga syarat keberadaan kantor menjadi kewenangan KPU RI. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pada vermin tahap awal ini KPU Pati memfokuskan pada tiga hal prioritas yakni usia anggota di bawah 17 tahun, status pekerjaan yang dilarang undang-undang seperti ASN, TNI, Polri, dan kegandaan internal dan eksternal. Nah yang pertama terkait dengan anggota partai politik yang usianya di bawah 16 tahun. Nah ini kan partai politik harus segera juga melengkapi di masa verifikasi administrasi itu berupa surat pernyataan dan dokumen pendukung berupa surat nikah atau akanku. Nah yang kedua terkait dengan status pekerjaan. Status pekerjaan ini juga sama misalnya yang disambutan di identitasnya masih tercantum TNI, Polri, atau ASN atau yang dilarang oleh undang-undang lainnya. Nah yang ketiga ini terkait dengan kegandaan. Kegandaan ini kami juga memeriksa potensi kegandaan internal. Nah KPU mengambil kebijakan bahwa siapa mendalilkan. Sementara itu leading rektor pengawasan vermin parpol bawah selupati, Suyatno, yang turut hadir dalam verifikasi administrasi ini mengaku juga memfokuskan pengawasan pada tiga hal prioritas seperti usia anggota, status pekerjaan, dan juga kegandaan di internal maupun eksternal. Selanjutnya kami juga harus memastikan bahwa partai politik calon peserta BUMU yang ada di Kabupaten Partai itu dilayangi sebaik-baiknya oleh KPU. Mereka bisa dibantu apabila ada kesulitan, mereka bisa bertanya kepada KPU apabila ada permasalahan, dan kami memastikan hak kewenangan warga-warga ini betul-betul dilindungi oleh KPU. Pada verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 yang digelar KPU Pati, kegiatan ini digelar sejak 16 Agustus yang lalu sampai dengan 29 Agustus mendatang. Oksandra Cay, Simpal 5 TV, melaporkan.